Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. KPU Bengkulu Tara memberi ruang kepada calon independen Pitra Martin dan Gusti Rahmat untuk mengupload kembali jumlah dukungan sebanyak 8.990 agar memenuhi syarat bertarung di Pilkada. Setelah calon perseorangan Pitra Martin dan Gusti Rahmat melayangkan gugatan atas putusan KPU yang menetapkan administrasi mereka tidak memenuhi syarat dan telah dilakukan mediasi secara tertutup. Akhirnya KPU Bengkulu Utara memberikan ruang kepada calon pasangan Pitra Martin dan Gusti Rahmat untuk dapat mengupload kembali jumlah dukungan ke aplikasi Silon 1x24 jam sejak aplikasi Silon dibuka yang saat ini masih dikonfirmasikan KPU Provinsi. Pemberian ruang waktu mengingat alasan calon perseorangan Pitra Martin dan Gusti Rahmat yang tidak dapat menyelesaikan pemenuhan administrasi upload dokumen dikarenakan terkendala gangguan aplikasi Silon, kelangkaan BBM, serta terjadinya pemadaman listrik lebih dari 24 jam. Itu terjadi kesepakatan antara pemohon Pitra Martin dan Gusti Rahmat dengan KPU. Jadi KPU memberi ruang kepada pemohon itu 1x24 jam untuk dapat mengupload kembali jumlah yang belum bisa terupload sebelumnya. Untuk diketahui bakal pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah jalur independen ini dinyatakan KPU Bengkulu Utara tidak memenuhi syarat administrasi karena setelah dilakukan verifikasi administrasi hanya 12.985 dokumen dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat. Sedangkan syarat minimal dukungan bakal calon perseorangan adalah 21.875 dukungan. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Indri Asti melaporkan.